Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari Ustaz-Ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Moli Zulakbar Subscribe, Like, Share, Comment Maka kami mengharapkan kemarin yang terjadi ada upaya daripada tokoh-tokoh di Aceh ingin agar supaya LKS ini dibatalkan kemudian nanti masuk konvensional kembali ke Aceh setuju tidak akan kembali lagi bank konvensional setelah kita berupaya dan upaya ini tidak pernah dilakukan oleh orang ini luar biasa loh Aceh pertama sekali menerapkan kanun syariahnya di bidang ekonomi bank konvensional tidak boleh ada di sini yang boleh ada bank syariah saja itu tidak ada di seluruh permukaan bumi ini dia minta kecuali di Aceh saja setuju tidak? kalau seandainya belum dua tahun ini dilaksanakan ada memang kekurangan bukan kekurangan yang diperbaiki tetapi kanunnya yang dirusak setuju tidak? masyarakat luksemawai kalau boleh saya katakan masyarakat luksemawai setuju tidak kalau bank konvensional balik lagi ke Aceh? tidak yang saya dengar di sini tidak tolong dipotong ini sebentar bahawa saya tanya sekali lagi atas nama masyarakat luksemawai boleh tidak saya katakan ini? boleh boleh ini masyarakat luksemawai sendiri yang bilang boleh tidak atas nama masyarakat luksemawai kita katakan? boleh tidak bank konvensional balik lagi ke Aceh dengan cara merubah kanun itu supaya memudahkan bank ribawi itu masuk kemari boleh? tidak masyarakat luksemawai mengatakan tidak pertimbangkanlah ini wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau seandainya kalian orang mu'min Allah katakan tinggalkan sisa-sisa riba bukan mencari dan membuka pintu riba fatwa MOI Indonesia sudah jelas bahawa bunga bank itu adalah riba maka carilah pintu lain cara lain untuk supaya terhindar daripada riba maka bagi tokoh-tokoh kami di Aceh pemerintah Aceh juga kami menginginkan syiarkan dan pertahankan semangat syariahnya orang Aceh janganlah hanya gara-gara kekurangan bank syariah bukan bank syariahnya yang diperkuat tetapi kanunnya yang dirusak akhirnya nanti bank ribawi masuk kembali ke Aceh kami justru dari layak menginginkan bank syariah ini diperkuat kalau satu bank tidak cukup maka bawa bank lain buka cabang yang banyak ada tujuh bank islam syariah di Aceh maka perkuatkanlah bank syariah yang lain yang 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 rusak diperbaiki kanunnya tidak rusak tapi operating kanun kanun itu ataupun banknya yang rusak kenapa kanun yang diperiteli yang dipercaya 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 dipercaya